Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memberikan keringanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi nelayan dan memperhatikan dampak limbah industri agar para nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya. Sebanyak 3.000 warga nelayan memberikan aspirasi terkait kelangkaan bahan bakar limbah industri hingga pengurusan administrasi berlayar bagi para nelayan. Muhaimin menilai persoalan yang terjadi pada nelayan belum ditangani dengan baik. Menurutnya kelangkaan dan harga BBM khusus nelayan harus menjadi prioritas utama pemerintah mengingat 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan. Bisa melaut secara produktif. Beberapa kendala administrasi harus benar-benar ditangani dengan cepat. Yang kedua, menyangkut BBM, menyangkut kebutuhan untuk energi kapal mereka. Ini juga masih masalah klasik, kelangkaan sekaligus harga yang tidak pasti. Sehingga yang dibutuhkan adalah perhatian dampak limbah dari industri-industri yang berkembang. Sementara itu, nelayan muara angke waria berharap pemerintah memperhatikan dampak limbah industri yang mencemari lingkungan sekitar. Ia menegaskan jika persoalan limbah dan administrasi berlayar terus diabaikan, akan membuat banyak para nelayan kehilangan pekerjaan. Untuk anggota Dewan, Presiden, saya minta supaya secara langsung bisa tinjau lokasi apa yang sebenarnya ada di Kali Adem. Dari Muara Angke, Jakarta Utara, Bani TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.